hai 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 teman-teman kembali lagi di dita channel nah sebelum lanjut ke video silahkan di like comment dan subscribe 5 4 3 2 1 KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas kedaulatan negara Republik Indonesia pelaksanaan KMB langkah menuju KMB ditandai dengan usaha yang dilakukan bangsa Indonesia menyelesaikan masalahnya sendiri yaitu menghadapi negara-negara boneka bentukan Belanda dengan melalui konferensi interna Indonesia konferensi interna Indonesia berlangsung dua kali konferensi interna Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta adapun konferensi internet Indonesia 2 diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid Hamid II yaitu Ketua BVO KMB dilaksanakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949 Sidang KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Dres dan diikuti oleh perwakilan dari Indonesia Belanda serta perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia Belanda yang pertama degradasi Indonesia dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta yang kedua degradasi Belanda dipimpin oleh JV Mars Severn yang ketiga degradasi BVO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan yang keempat yaitu UNI diwakili oleh Sritieli dalam konferensi dibentuk tiga komisi yaitu Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer Beberapa masalah muncul di KMB antara lain yang pertama yaitu persoalan kerjasama dalam UNI Belanda Indonesia Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi yang permanen tetapi Belanda mengandaki adanya kerjasama yang luas dengan membentuk organisasi yang luas pula yang kedua yaitu dalam hal keterkaitan masalah utang Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda kepada Jepang tahun 1942 namun Belanda mengandaki bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun utang-utang Belanda sampai saat itu termasuk biaya yang digunakan dalam membiayai perang kolonial terhadap Indonesia Pada tanggal 2 November 1049 tercapai persetujuan KMB dengan hasil-hasil utamanya sebagai berikut Belanda mengakui Ries sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949 masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Ries antara Ries dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepale Raja Belanda kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada Ries tentara Kerajaan Belanda selaksa mungkin ditarik mundur sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda Kanil akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI yang kedua yaitu pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB sebagai pelaksanaan persetujuan KMB yang ditandatanganin di Den Haag Belanda pada tanggal 2 November 1949 diselenggarakan upacara pendatatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di negeri Belanda maupun di Indonesia Upacara pendatatanganan naskah pengakuan kedaulatan tersebut diselenggarakan pada waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 Kerajaan Belanda Ratu Juliana Perdana Menteri Belanda Dr. William Dries Menteri Seberang Lautan Mr. ANJA Sensen dan Ketua Degradasi Ries Muhammad Hatta bersama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerahan kedaulatan Ries Dari Jakarta pada saat yang sama Sri Sultan Habung Hameungkubono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovik melalui suatu pacara bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerahan kekuasaan Dengan demikian secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia di seluruh berkas India Belanda Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe